Ma, 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 ma Ha, ha, ha Hiiii Booo Oke 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 Karena ini orang sudah ada silahkan untuk mengunek-unekkan bertanya kepada Bapak itu, silahkan itu ya, gaya begini itu gaya orang gak punya keluhan oh yang betul yang begini itu biasanya udah gak punya keluhan semangat, semangat tapi kita opening dulu selamat datang di PDP podcast dengan paslon 1 kik, beda acara ini PDP kan itu bos kita kan jual pisang, bukan jual sarung oh iya yang satu jual sarung yang satu motivator kan kok motivator? kan jualan kata-kata maksudnya kalau Pak Anies ngomong itu bikin kolesterol isinya daging semua isinya berbobot Caimin juga daging, tapi daging kelip dikit udah kelip dikit, kadang-kadang bau lagi berarti kita kalau bukan di acara bos kita di acara apa ini kita? kita lagi di kandang Amin ini ada sopan nih kandang Amin iya ngeri makanya takut bulan kalau ke kandang Amin mah aman kok aman? gak usah takut yang takut bukan di kandang Amin gimana dong? kandang banteng takut diseruduk takut diseruduk diseruduk oh maksudnya banteng yang unik ya banteng kan binatang yang unik gak usah tambah-tambahin udah udah kita disini aja kenapa? udah paling bener tapi ngeri bayarannya mahal katanya gak ada duit iya kan yang modalin sultan sultan andara periuk sultan periuk temennya marsel abangku orang kaya beliau dia ke alpamar tadi yang dibeli komputer kasir kaya bener bukan jajanan yang dibeli tapi saya tau bapak ini apa tuh? crazy rich high income low profile bener Ahmad Syahroni kenapa saya bilang high income low profile rumahnya gede banget gede tapi di dalam gang biar keliatan kaya sendiri tuh cita-citanya pengen jadi viraun cabang periuk emang dia tapi saya kepo boleh tanya ya Pak Roni gimana rasanya bangun tidur pemandangannya orang-orang miskin kurang ajar lu kek beliau ini suka sedekah bener ya? oh iya maksudnya biar terikat motivasi oh iya kok sedekah itu mana mobilnya keren-keren banget di garasinya banyak ada apa aja? ada Ferrari Ferrari Porsche Tesla sama Nasdem kok Nasdem? iya kan maksudnya kegelaran politik kan bagus tadi itu bagus bagus kita mah ini roastingnya disana oh kesini kata siapa? sana-sana kita mah netral semua kebagian iya tapi ya kita gak usah takut ada disini kenapa Tuki? pertama karena orangnya baik-baik bener kedua bos kita disana sama disini tuh sama samanya dimana? kalau disana kan namanya kayak sang pengharap anak presiden anak presiden kalau disini juga pengharap ya jadi presiden iya ngarep pak iya boleh ngarep pak iya lah apa-apa juga tapi jangan gitu Ki gini-gini Abah Nasional Indonesia tepuk tangan Abah Nasional disingkat Ani Ani Abah Nasional Indonesia Ani S-nya mana? kalau Ani eh bukan beda dong beda sama itu sama samanya dimana? ya itu kan dibayain om-om kalau ini? dibayain partai oh partai isinya? om-om tapi dibilang Abah Nasional Indonesia itu karena beliau lagi sering banget live-live di tiktok live tiktok bener kan korea ini korea nih park ahnis park ahnis korea sama cak jimin iya cak jimin pak ahnis tapi kenapa Ki kalau cak jimin yang ini gak sempet gabung BTS kok gitu? keburu di korupsi iya tapi ngomong-ngomong korea-korea bisa gak bahasa korea dia kayak gue lu bisa? bisa tes aja ajarin coba dengerin kak bahasa koreanya apa kabar? anjeng kak seo tidak apa-apa? gencana ya bahasa koreanya sahabat lama anjeng korea-korea itu bahasa Korea aku juga aku kira cuman aku doang yang jago bahasa Korea juga jago aku tes-tes bahasa koreanya terima kasih kamsahmi dah cantik banget ya pun nih dah nih bahasa koreanya Caimin di debat kemarin diem aja dah ngeri 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 kenapa diem tapi Pak Anies kan lagi viral ya di tiktok sering live gitu tahu nggak tujuannya apa apa tujuannya suara genzi sama giftik tok Pak Anies nyari giftik tok jadi jangan kaget kalau tiba-tiba Pak Anies lagi live tiba-tiba kita dapet gift dia gerak-gerak Coba gimana gimana contohnya misalkan nih saya Anies Baswedan ingin mensejahterakan Indonesia ini dia gift mawar thank you for the rest 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 ini dia nasi uduk kenyang 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 saya kasih yang mahal singa Wah singa buat dana kampanye buat dana kampanye bagus tuh bagus kan giftik tok bahal Pak banyak Pak tapi Pak ini jujur-jujuran ya Pak strategi kampanye tiktoklah strategi yang sangat brilian bener tangan dong keren cuman satu kekurangannya apa itu Ki nggak ada keranjang kuning kenapa harus keranjang kuning kan lagi jualan janji berarti menuntaskan kemiskinan tuh etalase berapa Pak apa etalase saya cari Google dulu ya terminologi Bapak nggak tahu tapi Pak saya penasaran kan kenapa Bapak tiba-tiba live tiktok kenapa disuruh sama timnas apa segitu ya takut kalah sama Bowo eh oke jangan bawa nama lain Bowo Alperlibat tiktokers oh iya aman tuh aman ya yang itu ya aman ngeri soalnya soalnya Pak saya komik Lampung Pak saya agak trauma nih sama desak Anies temen saya kemarin yang kedesak Pak di disini juga lagi di acaranya ya acara yang ini lagi makanya diem-diem aja gua sekarang itu kemarin temen kamu yang di Lampung yang tadi sangka-sangka jadi tersangka Pak kalau misalnya kita komikan lulus materi tujuannya supaya jokesnya gampang ketangkep bukan kitanya yang ditangkep karena kan Bapak mau memperjuangkan kebebasan berpendapat yang saya butuh sekarang kebebasan temen saya Pak nah kasihan loh biar adil dong masih dengan politikus bebas bercanda agama Oh siapa itu ya tapi desak Anies itu termasuk program yang bagus Ki di keliling Indonesia diskusi sama milenial Oh ya iya saya suka banget sama program desak Anies saya suka banget tapi tapi kalau ada bilang suka hati-hati bener nggak Pak saya suka banget sama program desak Anies tapi nggak suka selepet imin hati-hati Ki ngomong gitu ada orangnya selepet-selepet yang selepet dia sendiri sepet makan Tuhan tadinya ya tapi maaf aja emang mulutnya nggak bisa dijaga baca tapi ca imin emang nggak ada niat tuh selepet imin jadi bungkam imin masa bungkam imin jadi diem doang dong tapi nggak apa-apa sih pada ngomor blunder mulu kayak backmu ya Bapak diam aja deh kayaknya kasihan Pak Anies jadi kayak ini apa pasukan orange nyapuin mulu nyapuin Atau imin ini nyampah mulu udah sekarang apa Pak Anies kalau keliling ke daerah-daerah bukan desak Anies jadi klarifikasi imin ngurangin durasi ngurangin durasi aja tapi maksud saya ca ini maniat saya baik nextnya tolonglah kalau ada debat cawapres lagi belajar dari Pak Anies nah gimana tuh Ki bila udah pinter kan jago ya jago jawabnya jago milik kata-katanya tapi nggak jago milik cawapresnya karena emang tadi debat cawapres posisi Pak Anies tuh udah menonjol banget ya ibaratnya kalau nilai tuh nila ah lah dia elektabilitas jadi tinggi eh turun lagi pada baca wapres eh inget-inget loh nggak gua bayar loh Hah nggak gua bayar nggak ya udah ditarik lagi dah eh emang kamu belum aku udah lunas hamin satu lah saya kapan mbak jadi itu udah bayar duluan minta ngomong-ngomong soal debat ya ya sekarang ini kan kita kayak kemarin tuh pira soal yang singkatan-singkatan SGIE sekarang kita belajar aja kita Cak biar nggak kaget lagi bener nggak di nanti di debat cawapres atau debat cawapres harus ada yang ngasih ngerti Oh iya ya kita ya anak-anak muda misalkan singkatan TTM apa tuh teman tapi masuk masuk partai masuk partai mesra mesra segi mesra partai kan boleh Pak ya teman tapi masuk partai boleh VCS VCS to video call salawatan ah Masya Allah video call salawatan kalau FWB 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 friends with Bismillah Agus 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 Open BO nggak bisa kalau itu Open Open bimbingan orang tua nah kalau nyapuin mulu gua kayak Pak Anis ya ya maaf 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 tapi harusnya kemarin yang datang ke YouTube-nya Cing Abdel jangan Pak Anis siapa dong ki harusnya Cang Imin kok gitu kan Cing Abdel punya jargon apa tuh no debat jadi nggak usah debat udah biar nggak usah debat Iya Iya karena kayak kemarin tuh yang viral juga tuh tentang Cang Imin yang bilang katanya untuk apa kita alutsista alat beli alat perang karena kan kita lagi nggak perang ya kan buat siap-siap Cang Imin kalau ada ngerang kita udah siap kalau nggak ada gimana nanti ada ngerang kita sempet sarung emang ada tentara musuh minggak gara-gara pahanya merah makanya ini waktu berita itu keluar aku terus mikir Cang Imin ngerti persiapan nggak sih persiapannya harus ada sebelum kita berperang bener kayaknya enggak ngerti persiapan makanya pas debat kaget mulu kejadian mik jatoh bukan karena kesenggol karena mikirnya kaget jawaban dia soalnya mikirnya jatoh harga diri juga tuh hahaha Aduh kiki hahaha panis panis tenang Pak iya tenang Cang Imin santai orangnya karena Cang Imin ini emang di setiap acara orangnya Fanny Oh ya gitu acara serius jadi bercanda makanya di malam ini gue mau nobatin beliau sebagai komedian pendatang baru terbaik bukan di atas calontong ada Pak Cang Imin pejabat Cawapres bukan komedian yang lucu jadi komedian jadi Cak Imin itu caknya kocak tapi Ki jangan salah kontribusi Cang Imin di Amin ini gede gara-gara ada Cang Imin nama pasangannya Amin oh iya karena kan Anis Cak Imin jadi Amin coba kalau bukan Cak Imin coba misalnya Pak Anis sama Bu Hovifah Afah bener juga ya kalau Pak Anis dengan Bu Susi Asih kalau misalnya Pak Anis sama Jirayut anjir-anjir-anjir tapi untungnya labelingnya Cak Imin bener coba kalau yang lalu tuh Gus Imin Anis sama Gus Imin jadi Agus udah nggak diajak namanya tetap kepake denger itu beliau pasti nggak bisa ketawa ahai nggak bisa lagi sedih pasti langsung nyanyi lagu de masif tuh lagu de masif yang mana apa salahku lanjutin Ki kau pilih Cak Imin kau tarik ulur partai ku hingga ku gabung ke 02 lu mancing doang ya ya mancing ini keinginan warga Twitter abis ini viral nih ya biarin gini-gini nih aduh tapi Ki kalau ngomong-ngomong soal presiden kan dari kemarin tiga paslon ini ya selalu merasa cocok jadi presiden ya ya kalau saran dari gua tiga-tiganya aja udah jadi presiden lah sipsipan kayak karyawan pabrik enak Pak pagi siang malem gitu oke pagi siapa pagi itu yang gemoy karena pagi anak kecil lucu-lucu tuh anak kecil lucu-lucu pagi-pagi oh iya bedakin gitu bedaknya masih berantakan gitu ya kalau siang itu yang suka syuting Oh ya suka syuting kan ajan bukan kan ajan itu maghrib siang itu ya masak-masak gitu Oh iya 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 kalau malem baru ya suka ngomong kenapa emang malem enak dengar orang ngedongeng iya 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 pokoknya kita mau dukung aja siapa yang menang ya Bang tapi yang paling penting nih ca tolonglah udah kabul tac lainnya ca bener Indonesia perubahan ya bagus Iya yang berubah dari Indonesia jangan program do Dibatang jika dibilang katanya saya akan mengubah kota-kota lain setara Jakarta. Itu memang programnya ada ya Pak? Di program Bapak ada? Ada, tapi 14 kota. Karena grogi, jawabnya 40. Buset, jauh benar. Itu kan ngerepotin tim ya Bang? Lagian daripada fokus bangun 40 kota mending fokus bangun citra dulu di Indonesia. Iya sih. Tapi mungkin gak ada yang mustahil. Karena kita pernah cerita, Roro Jonggrang itu bisa bangun seribu candi dalam satu malam. Benar. Tapi kan itu cuma dongeng. Benar. Jadi yang pasti-pasti aja ya Cak. Udah pasti-pasti ajalah ya Cak. Aman ya Cak. Apalagi pas aku baca visi-misinya. Misinya bagus banget. Visinya tapi standar. Kok gitu? Yang tepuk tangan gak jadi kan? Indonesia adil dan makmur untuk semua. Bagus. Kok dihalahin bagus? Yang udah-udah juga begitu, tapi yang jelas dong. Semuanya buat Cak, pebuat rakyat, pebuat anggota keluarga. Dejavu sih, dejavu sih itu. Kayak pernah denger ya? Lagian kalau mau visi-misi mah yang simple aja Pak. Nih saya kasih saran Pak. Apa? Visi, foya, misi, foya. Cata aja, visi-misi. Foya, foya. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, aduh. Apa pantun ya Bang? Langsung pantun ya. Motor ditarik lising. Ngadu sama admin. Cakel. Pak Anies pusing, kelakuan Caimin. Terakhir. Terakhir. Kita mau pesen aja ini ya. Teman-teman, siapapun yang kalian pilih, siapapun yang kalian dukung, dukunglah dengan hati nurani dan juga nalar. Bukan kena tekanan, apalagi serangan Fajar. Apa tiba-tiba ngelempar? Udah keren. Udah keren tadi, yang pesan-pesan. Udah keren nih, tapi saya baru pertama kali denger nih. Soal tekanan. Biasanya jangan karena serangan Fajar. Memang ada tekanan-tekanan deh sekarang. Langsung didesak Anies kan lu. Kaget gak lu? Katanya desak kiki ini. Mana nih sarungnya? Biasa lepet imin nanti lu. Mancing-mancing aja. Tapi yang penting itu, yang penting kan kita memilih presiden untuk persatuan. Betul. Jadi bisa dong milihnya caranya dengan cara yang tidak ada perpecahan. Amin. Kenapa? Kok tiba-tiba amin? Katanya gak boleh ngomong begitu sekarang. Oh. Iya ya. Siapa sih ngomong begitu? Ada tuh. Tapi kita boleh antusias, tapi juga harus tetap waras. Tidak perlu kelewat batas, apalagi sampai ada kebencian yang membekas. Itu yang paling penting. Karena Bang Ate, gimana? Ya itu setuju saya. Lanjutin. Oh lanjutin. Iya. Siapapun yang terpilih, korupsi harus diberantas. Yang jahat harus dilibas. Dan juga? Jangan karena sudah di atas, lalu lupa dengan janji yang digagas. Akhir kata, saya Kiki Syihab. Saya Ate Ebnoya. Kami izin Bebas Tugas. Terima kasih. Salim lah, kalian aja ada gocap-gocap mah ini. Sawer kali, Bang Roni. MC, MC. 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 Eh, masih disini.